Baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anis Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Sekaligus Gus berziarah ke Makam Gus Dur dan sejumlah ulama lainnya. Anis menyatakan berkunjung ke Pondok Pes Tebuireng terasa seperti pulang ke rumah. Kedatangan Anis Baswedan langsung disambut pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Abdul Halim Mahfudz atau Gus Kikin dan menggelar pertemuan singkat di dalam kesepuhan. Anis bersama istri juga melakukan ziarah ke Makam Pendiri NU di Pontos Tebuireng. Seperti ke Makam Hashim Asyari, Wahid Hashim, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, serta Makam Gus Sola. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng terasa seperti pulang ke rumah. Lantaran pernah menjadi santri di pabelan Jawa Tengah. Anis sempat berguru ke Kiai Haji Hamam Jakwar yang sebelumnya mengaji di Pesantren Tebuireng. Pak Hashim ini adalah bonggolnya yang memulai dan yang menjaga bagaimana umat Islam di Indonesia itu bisa menjadi pembawa kepenangan keteguhan. Dan di masa kita dalam ujian menghadapi kolonialisme, dia dengan resolusi jihadnya untuk membangkitkan semua untuk melawan kolonialisme. Kami kesini, Pak Rahmi, untuk menghormati, menghargai, mengenang, mendoakan. Selain soan ke tokoh penting di Jombang, Anis juga menyempatkan diri bertemu Ibunda Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar, Nyai Haji Muhasona Hasbullah. Bersama istri Ferry Farhati, Anis menyambangi kediaman Ibunda Gus Imin untuk bersilaturami sekaligus meminta doa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.